Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu Kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak di Kerajaan Sorga Terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini Agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik Dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai Nats bacaan kita siang hari ini adalah Sebab itu, katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Tertulis di dalam kitab Zaharia 1 ayat 3 Judul renungan kita hari ini adalah Hidup mendengarkannya, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Zaharia 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Dalam bulan yang ke-8 pada tahun ke-2 zaman Darius Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zaharia bin Brekhia bin Ido Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu Sebab itu, katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Janganlah kamu seperti nenek moyangmu Yang kepadanya para Nabi yang dahulu telah menyerukan Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku Demikianlah firman Tuhan, nenek moyangmu Dimana mereka, dan para Nabi Apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku Para Nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita Sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita Demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Zaharia 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Kata bijak Alkitab hari ini adalah Kehidupan bersama tidak akan bisa terbangun tanpa adanya hati yang terarah pada kebersamaan untuk saling mendengarkan Mari kita mulai renungan siang kita Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif Bagaimana jadinya bila kita menjalani kehidupan bersama dengan keras hati Tentu hanya akan menimbulkan perselisihan Sebab dengan bersikap demikian Kita tidak akan mau untuk mendengarkan orang lain Karena kita hanya memaksakan kehendak diri sendiri Padahal kehidupan bersama tidak bisa dijalani dengan berlaku seenaknya Tetapi dibutuhkan kesediaan diri untuk betul-betul hadir menjalani hidup bersama-sama Melalui Zaharia, Allah berseru untuk mengajak bangsa Israel bertobat dan kembali kepadanya Allah meminta mereka untuk mendengarkan seruannya ini Sebab ia tidak ingin mereka menjadi sama seperti nenek moyang mereka yang begitu keras kepala Sehingga harus menderita dalam pembuangan karena meninggalkannya Hal ini menunjukkan betapa Allah menyayangi mereka Ia tidak ingin mereka tinggalkan dan kehilangan mereka Serta ingin kembali bersama dengan mereka Untuk itu, Allah menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam Artinya, Allah menegaskan bahwa ia adalah pemilik kehidupan Dan mereka adalah umatnya Oleh karenanya, maka sudah seharusnya mereka hanya mendengarkannya dan hidup di dalamnya Bukannya justru mendengarkan nafsu mereka sendiri Sebab hanya bersamanya, mereka beroleh hidup Allah yang memberi hidup, ingin menjalani hidup bersama dengan kita Untuk itu, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menjalani hidup bersamanya Dengan senantiasa mendengarkan tuntunannya Sebab Allah tidak ingin kita menderita Melainkan hidup dengan bahagia Panggilan Tuhan kepada umatnya untuk kembali kepadanya Zaharia 1 ayat 3 berkata Sebab itu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Nas hari ini merupakan panggilan dari Tuhan kepada umatnya untuk kembali kepadanya Sebelumnya, umat Israel telah mengalami pembuangan atau kepenawanan di Babel Karena kesalahan dan penyimpangan dari perintah Tuhan Zakaria adalah seorang nabi yang muncul setelah pembuangan tersebut Dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya yang sedang dalam proses pemulihan Ayat ini mencerminkan kasih dan rahmat Tuhan yang mendalam Tuhan memanggil umatnya yang telah menyimpang darinya Dan mengajak mereka untuk bertobat kembali kepadanya Panggilan ini juga menyertakan janji bahwa jika umatnya kembali kepada Tuhan Maka Tuhan akan kembali dan memberkati mereka Firman Maka aku pun akan kembali kepadamu Menunjukkan keinginan Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya Pesan ini mencerminkan tema umum dalam Alkitab Dimana Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya Itu juga mencerminkan karakter kasih dan setia Tuhan yang selalu siap menerima umatnya kembali Bahkan setelah kesalahan dan penyimpangan mereka Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang dapat direnungkan Pertama Panggilan untuk bertobat Firman ini adalah panggilan Tuhan kepada umatnya untuk bertobat Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita Seringkali kita dapat menyimpang dari jalur yang benar dan memerlukan tindakan bertobat untuk kembali kepada Tuhan Kedua Kasih dan kemurahan Allah Pesan ini mencerminkan kasih dan kemurahan Allah Meskipun umatnya mungkin telah melakukan kesalahan dan menjauh darinya Tuhan tetap membuka pintu untuk kembali dan menjanjikan kembaliannya Jika mereka kembali kepadanya Ini adalah ungkapan dari sifat setia dan penyanyang Allah Ketiga Janji kehadiran Allah Ungkapan Maka aku pun akan kembali kepadamu Menyampaikan janji kehadiran Allah Ketika kita kembali kepadanya Allah sendiri akan hadir dan memberikan keberkahannya dalam hidup kita Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak hanya menguntungkan kita secara rohaniah Tetapi juga membawa berkat dalam kehidupan sehari-hari Keempat Keunikan nama Tuhan Semesta Alam Pernyataan ini menggunakan gelar Tuhan Semesta Alam Yang menegaskan kuasa dan kedaulatannya atas seluruh alam semesta Hal ini mengajak kita untuk menyadari bahwa panggilan untuk kembali kepada Tuhan Datang dari Sang Pencipta dan Penguasa Semesta Alam Yang memiliki otoritas dan kuasa untuk memimpin hidup kita Dalam renungan ini Kita dapat mempertimbangkan bagaimana kita merespons panggilan Tuhan dalam hidup kita Apakah kita bersedia bertobat dan kembali kepadanya Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam kasih dan kemurahan Tuhan Serta merenungkan janji kehadirannya dalam hidup kita Saat kita berusaha hidup sesuai dengan kehendaknya Berbaliklah dari tingkah lakumu Zaharia 1 ayat 4 berkata Janganlah kamu seperti nenek moyangmu Yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan Demikian, beginilah firman Tuhan Berbaliklah dari tingkah lakumu Berarti sama dengan bertobat Secara garis besar Arti dari bertobat adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat Dan dari perbuatan dosa Dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Jadi, keselamatan itu diawali dengan pertobatan Dengan bertobat, seseorang beroleh pengampunan dari Tuhan Tetapi, pertobatan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali seumur hidup Kemudian otomatis mendapatkan keselamatan Perhatikan, pertobatan harus menjadi pola hidup kita dari hari ke sehari Seumur hidup kita, tanda awal orang dikatakan sudah bertobat adalah bersikap tegas Untuk tidak mau berkompromi dengan dosa Menolak dan membenci dosa Tanpa ingin kembali lagi ke dalamnya Nabi Zaharia menegur keras umat Israel Janganlah kamu seperti nenek moyangmu Yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku Demikianlah firman Tuhan Banyak di antara umat Israel yang sekalipun sudah mendengar teguran dan peringatan Tuhan Yang disampaikan melalui hamba-hambanya tetap saja mengeraskan hati Mengabaikan teguran dan tak mau bertobat Tak mengherankan bila Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk Sampai Kristus datang ke dunia untuk melaksanakan tugas penyelamatan Seruan pertobatan itu terus disampaikannya Waktunya telah genap Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Tetapi respons manusia tetaplah sama Dari dahulu sampai sekarang Yaitu tak mau bertobat Mereka tetap saja hidup dalam kejahatan dan pemberontakan kepada Tuhan Tidak sedikit orang tampak begitu aktif pergi ke gereja Berlaku seolah-olah sudah bertobat Padahal mereka masih hidup sebagai manusia lama Mereka berlagak dan merasa diri sehat Padahal sebenarnya sakit Jika demikian dokter pun tak dapat menolong Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Karena itu berbaliklah dari tingkah laku kita yang tidak baik menuju kebaikan dan kehendak Allah Kembali ke jalan Tuhan Sebab itu katakanlah kepada mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam Tertulis di kitab Zaharia 1 ayat 3 Alkitab edisi studi memberikan catatan tambahan mengenai kitab Zaharia Bahwa setelah rakyat Yehuda kembali ke Yerusalem Dari pembuangan di Babel pada tahun 538 sebelum masehi Mereka segera meletakkan fondasi bagi bait Allah yang baru Untuk menggantikan bait Allah yang dihancurkan Babel tahun 586 sebelum masehi Namun pekerjaan itu terhenti Dan pada tahun 520 sebelum masehi Zaharia mendesak warga Yerusalem menyelesaikan pekerjaan tersebut Pekerjaan membangun bait Allah begitu penting karena bait menjadi pusat ibadah Dan sekaligus lambang berkat Allah yang diperbaharui untuk umat Allah yang dipulihkan Pemulihan menjadi sangat penting bagi Yehuda agar mereka dapat hidup dalam janji yang telah ditetapkan oleh Tuhan semesta alam Bahasa Ibrani untuk Tuhan semesta alam secara harafiah berarti Tuhan bala tentara Baik pasukan Israel maupun bala tentara langit Entah itu para malaikat atau matahari, bulan, bintang, dan planet yang Tuhan ciptakan di bumi dan di sorga Dalam ayat ini, Nabi Zaharia menubuatkan tentang belas kasihan Tuhan bagi Yehuda setelah mengalami pembuangan Ketika hukuman dan murka Tuhan telah genap, maka belas kasihan Tuhan pun diberikan bagi umatnya Tuhan kembali mengarahkan wajahnya kepada umat pilihannya yang sempat dihajar dan dibuang ke Babel Dalam belas kasihnya, Tuhan mau umatnya kembali dan berbalik kepadanya Tuhan mau umatnya belajar dari kehidupan nenek moyang mereka yang meninggalkan Tuhan dan menerima murkanya Namun, Tuhan selalu memberikan peringatan, bahkan menegur umatnya berkali-kali agar tidak terjerumus dalam dosa Tuhan ingin umatnya menjauhi segala bentuk kecemaran dan kembali hidup dalam setiap kebenaran firmannya Karena itu, Tuhan mau agar orang-orang Yehuda yang telah kembali ke Yerusalem hidup sesuai dengan tingkah laku yang sesuai dengan hukumnya Yaitu harus menegakkan keadilan, bersikap baik dan berbelas kasih Jika mereka melakukan semua hal itu, Tuhan akan memulihkan dan menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa Pelajaran penting dalam sejarah perjalanan umat Tuhan memberikan kesaksian bagi orang percaya agar tetap hidup mendekat kepada Tuhan Sikap menjauh dari Tuhan hanya membuat umat terjerumus dalam dosa dan menerima murkanya Karena itu, firman Tuhan adalah visi yang dapat membawa orang percaya mendekat kepadanya Firman Tuhan menjadikan orang yang percaya memiliki visi dan tahu bagaimana merencanakan masa depan yang baik Seperti Nabi Zaharia orang yang diberikan visi seperti itu, sehingga mampu membawa orang Yehuda kembali kepadanya Maka Tuhan pun menghendaki agar orang percaya juga hidup mendekat kepadanya agar dapat melakukan firmannya dengan baik Tuhan telah berjanji memberikan berkatnya bagi setiap orang yang berbalik dan mendekat kepadanya Sehingga perjalanan hidup pasti dibaharui dan masa depan dipulihkan sebab Dia adalah Tuhan semesta alam Renungkan, maukah saudara memberi kesaksian ketika Anda terjatuh ke dalam pencobaan karena kesalahan yang Anda lakukan? Apa kesan Anda ketika Tuhan menegur Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda menyadari kesalahan Anda dan kembali ke jalan Tuhan? Mari kita doa sejenak Ya Tuhan, ampunilah kami yang telah menjauh darimu Kini kami sadari dan kami mendekat kepadamu karena kasihmu yang telah merangkul kami Amin Saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan kitab Zaharia ini agar saudara dapat memahami secara ringkas Penulis Zaharia 1 ayat 1 mengidentifikasi penulis kitab Zaharia sebagai Nabi Zaharia Tanggal penulisan, kitab Zaharia kemungkinan besar ditulis dalam dua segmen utama antara tahun 520 dan 470 sebelum Masehi Tujuan penulisan, Zaharia menekankan bahwa Allah telah menggunakan para nabinya untuk mengajar, memperingatkan, dan mengoreksi umatnya Sayangnya, mereka menolak untuk mendengarkan dosa mereka membawa hukuman Tuhan Buku ini juga memberikan bukti bahwa nubuatan pun bisa diselewengkan Sejarah menunjukkan bahwa pada periode ini nubuatan tidak lagi disukai oleh orang-orang Yahudi Sehingga terjadilah periode di antara perjanjian-perjanjian ketika tidak ada lagi suara nubuatan yang disampaikan kepada umat Allah Ayat kunci, Zaharia 1 ayat 3 Karena itu beritahukanlah kepada bangsa ini Beginilah firman Tuhan yang maha kuasa Kembalilah kepadaku Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa Dan aku akan kembali kepadamu Firman Tuhan yang maha kuasa Zaharia 7 ayat 13 Ketika aku berseru, mereka tidak mendengarkan Demikian pula ketika mereka memanggil Aku tidak mau mendengarkan firman Tuhan semesta alam Zaharia 9 ayat 9 Bergembiralah, Hai Putri Sion Bersoraklah, Hai Putri Yerusalem Lihatlah, Rajamu datang kepadamu Yang saleh dan beroleh keselamatan Lemah lembut dan menunggangi seekor keledai Seekor anak keledai Dan seekor anak kuda Zaharia 13 ayat 9 Yang ketiga ini akan ku bawa ke dalam api Aku akan memurnikan mereka seperti perak dan mengujinya seperti emas Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka Aku akan berkata, mereka adalah umatku Dan mereka akan berkata, Tuhan adalah Allah kami Ringkasan singkat, kitab Zaharia mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh oleh semua orang Bab terakhir menggambarkan orang-orang dari seluruh dunia datang untuk menyembah Tuhan Yang menginginkan agar semua orang mengikutinya Ini bukanlah doktrin universalisme Yakni bahwa semua orang akan diselamatkan karena sudah menjadi kodrat Allah untuk menyelamatkan Sebaliknya, buku ini mengajarkan bahwa Allah ingin agar semua orang menyembah dia dan menerima orang-orang yang beribadah kepadanya Apapun ekspresi kebangsaan atau politik mereka Yang terakhir, Zaharia berhutbah bahwa Allah berdaulat atas dunia ini Meskipun ada hal yang bertentangan dengannya Visinya tentang masa depan menunjukkan bahwa Tuhan melihat semua yang akan terjadi Penggambaran campur tangan Tuhan di dunia mengajarkan bahwa pada akhirnya Dialah yang akan membawa kejadian-kejadian manusia ke akhir yang dia pilih Dia tidak menghilangkan kebebasan individu untuk mengikuti Tuhan atau memberontak Namun meminta pertanggung jawaban orang atas pilihan yang mereka buat Dalam bab terakhir, kekuatan alam pun merespons kendali Tuhan Nubuatan tentang Yesus Kristus dan era Mesianis berlimpah dalam Zaharia Dari janji bahwa Mesias akan datang dan diam di tengah-tengah kita hingga simbolisme ranting dan batu Hingga janji kedatangannya yang kedua Dimana mereka yang menikam dia akan memandangnya dan berduka Kristus adalah tema kitab Zaharia Yesus adalah juru selamat Israel Sumber air yang darahnya menutupi dosa semua orang yang datang kepadanya untuk diselamatkan Tuhan mengharapkan ibadah yang tulus dan kehidupan moral kita saat ini Teladan Zaharia dalam mendobrak prasangka nasional Mengingatkan kita untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat kita Kita harus menyampaikan undangan keselamatan dari Tuhan kepada semua orang dari segala bangsa Bahasa, ras, dan budaya Keselamatan itu hanya tersedia melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib Yang mati menggantikan kita untuk menebus dosa Namun jika kita menolak pengorbanan itu Tidak ada pengorbanan lain yang melaluinya kita dapat berdamai dengan Tuhan Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan Tidak ada waktu yang terbuang Hari ini adalah hari keselamatan Selamat berkarya untuk Tuhan Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Tuhan memberkati Amin Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya Tidak pernah jemuh menolong sesama Selalu ramah dan tahu terima kasih Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku Semua ini saya sampaikan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami Allah, Bapak kami Kami bersyukur kepadamu Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu Mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih Dengan riang, rajin dan jujur Terima kasih, Tuhan Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan siang Saudara rohani berikutnya Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada Mari dukung kami Tim redaksi renungan harian saudara rohani Dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah Atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya Dengan mengirim email kepada kami Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!